Pokiam Kim Chee Jilid 16 Berselang lagi dua hari Syulian kembali ke rumah Pameli Beng, buat terus dengan diam bersiap untuk bikin perjalanan. Tapi berbareng dengan itu ia lagi-lagi mesti mengalami kejadian yang bikin ia naik darah dan menyesal itu adalah tingkahnya Beng Suciang, Sito Ape. Ia ini sejak meninggalnya Jialo Otai Tai, tidak lagi unjuk rumen bengis, angkuh atau dengki, sebaliknya setiap kali ia bertemu atau berpapasan dengan nona kita, lantas pada mukanya yang hitam tertampak senyuman manis Syulian menduga orang kandung maksud buruk, ia tidak suka meladeni. Ini pun salah satu pendorong kenapa ia jadi ambil putusan getas untuk selekas mungkin angkat kaki dari rumah Pameli itu. Demikian pada suatu hari, nona Jie pergi ketemui Beng Eng Syang buat kasih tau maksudnya untuk bepergian, sebagai alasan ia kata ia hendak tengok kuburan ayahnya di Jie Sietin di Bengtou. Kau baik bersabar berkata Beng Eng Syang tunggu lagi beberapa bulan, setelah aku sediakan uang, kau pergi ke sana bawa peti layon ayahmu pulang ke Kieloku untuk dikubur di tanah dengan baik. Lagian, dengan kau pergi sendiri, aku khawatir. Syulian ketahui orang menahan ia dengan berpura-pura, tetapi ia terpaksa menggunai akal maka ia menjawab bahwa ia suka menunggu. Disebutah itu dengan diam ia telah bermufakat dengan Laukeng, demikian pada satu pagi, di luar taunya ia apa juga, dengan gendol buntalannya, Syulian keluar dari Piauatiau. Di tempat yang dia janjikan, Laukeng telah tunggu, ia dengan kudanya siap sedia. Lauk to aku, sampai ketemu berkata Nona kita setelah ia lompat naik ke atas kuda itu. Sampai ketemu Sumoai, Laukeng jawab. Aku harap kau berhati-hati di luaran andai kata ada terjadi sesuatu apa aku minta kau lekas kirim kabar padaku. Terima kasih, to aku. Siulian segera kaskudanya lari meninggalkan kota Soan Hoahu, menuju ke timur. Nona jiai berdandan serbah hijau beju dan celana yang ringkas. Sepasang golok siang to'o menambah besarnya hatinya, malah bisa dibilang, karenanya ia menjadi kepala besar. Itu adalah senjata yang ia telah pakai bertempur. Ia anggap kecuali Li Bo Pec, tidak ada orang lain lagi yang ia boleh pandang tinggi. Sekarang ini jiai siulian bikin perjalanan untuk cari tunangannya berbareng mengharap keterangan musuhnya umpama Tio Giokin, Tio Citho dan lain untuk membuat pembalasan, oleh karena mereka itu orang yang mendesak dan menyebabkan kematian alihnya. Dalam perjalanan in, dengan tak mendapat kesukaran Nona jiai telah sampai di Yangkeng, malam itu segera dapat bertemu dengan Sin Hyoyo Kiantong hingga Piau Tau Heran melihat ia dikunjungi oleh seorang Nona muda dan elok yang datang sendirian dengan berpakaian singsat DNN membekal senjata. Adalah setelah pembicaraan, baru ia ketahui yang ia sedang berhadapan dengan puterinya almarhum Tia Cie Tiau Jie Hiong'an atau tunangannya Beng Su Cia'au. Beng Eng Siang Elok Piau Tau adalah sobatku dari banyak tahun, ia berkata, untuk menerangkan hal dirinya lebih jauh dan dengan dua saudara Su Ciam dan Su Cia'au, beberapa kali aku telah pernah bertemu, hanya, halnya Su Cia'au sejak ia meninggalkan rumahnya aku tidak ketahui sama sekali tentang Su Cia'au, pada siapapun aku tak pernah menerangkan bahwa ia te-iah menutup mata. Si Hulan menyesal mendengar keterangan itu, tetapi berbareng ia merasa lega bati, karena sekarang terbukti obrolan palsu dari Su Cia'ang. Ia sebenar Cia'a sudah mau pamitan, ketika seorang lain, yang berada bersama-sama ia selagi ia bicara pada Yop Yau Tau, berbangkit dan campur mulut. Orang ini, dar usia pertengahan, bertubuh Kate, tetapi pakaiannya menyatakan ia seorang yang hidup mewah. Itulah tidak heran, oleh karena ia adalah teks Yau Hang yang sejak kena diancam di Pak Hia, sudah terima tugas baru, untuk sekalian menyingkir dari ancaman bahaya. Ia telah selesai kerja di Jato'a dari sana, dalam perjalanan pulang, ia mampir di Yan Keng Sin Hioyo Kiantong, sahabat karibnya dari banyak tahun. Di sini Sia'o Hang mampir, seperti kita ketahui pertama untuk sambangi sobat lama itu dan kedua guna tungguli Bopek. Sin Hioyo Kiantong juga telah dapat namanya pemuda kita ia girang. Waktu ia dengar pemuda itu hendak datang maka kedatangannya ia harapkan, siapa tahu sampai sekian lama Bopek masih belum muncul. Sia'o Hang tentu saja tidak ketahui sebab kelambatannya Bopek, hingga ia jadi haran. Inilah aneh ia nyatakan pada suatu hari. Kenapa Bopek masih belum juga datang? Bukankah di sana ada Tiat Puelek, yang tolong dia? Apakah perkaranya itu mempunyai ekor atau menyebabkan onar lain? Aku kira perkaranya tidak mempunyai ekor dan ia tentu telah keluar dari penjara Yokya Atong utarakan dugaannya aku lebih-lebih percaya, yang ia telah ditahan oleh Tiat Puelek. Maka aku pikir sekarang baik diatur begini kita tunggu lagi beberapa hari, andai kata ia tetap tidak datang, aku nanti kawani kau pergi Pak Hia. Di sana aku sekalian hendak tengok hukong Chiaw dan terus beberapa hal lain. Tek Siao Hang setujui pikiran itu, ia malah merasa girang jago tua ini suka menjadi kawannya dalam perjalanan. Ia sebenarnya tidak ketahui yang Yokya Atong menduga, bahwa Bopek bisa jadi tidak luka datang ke Yan Keng. Itulah sebabnya kenapa sampai sebegitu jauh Siao Hang masih belum pulang. Maka kebetulan sekali, justru Yokya Atong asik bersiap untuk bikin perjalanan ke Pak Hia. Hari ini Jiye Siulian datang. Melainkan Pia Wata Witu tidak puas yang Beng Suciang bawa namanya dengan bilang ialah yang kata bahwa Suciang telah binasa. Selagi Yokya Atong bicara pada Nona Jiye, Siao Hang diam-diam telah perhatikan Nona itu. Ia girang bukan main bisa ketemu Nona ini ia lihat orangnya elok. Maka ia merasa pantas lah Li Bopek tidak bisa lupa Nona ini. Suciang dibilang, barangkali ia tidak dapat diketemukan lagi. Baiklah aku rangkap jodohnya dengan Bopek. Demikian Siao Hok pikir. Dengan begini aku akan bikin Bopek puas dan tidak akan bertingkah lagi. Begitulah, selagi si Nona mau pamitan Siao Hang segera perkenalkan diri dan unjuk bahwa ia sobat Bopek, bahwa ia mendengar Bopek sebut namanya si Nona yang dibuat kagum dan diharap-harapannya. Warta halnya Bopek diterima dengan girang oleh Siulian yang tidak sangka di situ ia bisa dengar halnya penolong yang gagah dan berhati baik itu. Air mukanya berubah menjadi merah mendengar perkataannya si Nona Hang tetapi ia toh tidak menjadi likat. Li Bopek itu adalah Enhengku ia kata. Ia sebut Bopek sebagai Enheng atau saudara, pada siapa ia berhutang budi. Ketika ayahku menutup mata, ialah yang bantu urus perguburannya, sedang waktu ibu dan aku pergi ke Soan Hoahu, ia juga yang antarkan. Aku memang berniat cari ia di Pak Hia. Nona mau pergi ke Pak Hia, itulah bagus kata Siao Hang dengan girang. Kita boleh pergi bersama-sama belum setengah tahun Li Bopek berada di kota raja. Ia sudah angkat namanya ia telah takluki KM Tu Fang Bo, telah kalahkan Hoa Tio Fang Leong Siu Biyer Tu Oe Ye Kiepok dan orang kosm lain lagi. Sekarang ini ia punya banyak sobat, maka bila Nona cari ia dan minta bantuannya, aku percaya, perkara bagaimana besarpun ia mestinya sanggup urus. Siulian girang mendengar keterangan itu. Ia memang lagi bingung, tidak tahu kemana ia mesti menuju sekarang ia ketahui Bowa ada di Pak Hia dan namanya terkenal, inilah kebetulan. Ia pun mau pencaya teks Siao Hang, promen siapa baik, sedang orang Boan ini dari luabuhu dan jadi sobat kekalnya Yoki Antong dan Bopek juga. Baiklah ia jawab aku suka pergi bersama. Kapan Tuan hendak berangkat? Teks Siao Hang tunjuk Yoki Antong. Yosako ini juga mau pergi ke Pak Hia, kita baik berangkat bersama-sama, ia bilang. Sekarang Yosako sedang bikin persiapan, baik Nona bersabar dan menunggu dua hari di sini. Siulian nyatakan setuju, ia mengaturkan terima kasih. Yoki Antong sebenarnya masih sangsi dan ia khawatir. Dengan si Nona bersama-sama mereka, nanti bisa terbit suatu dan lain hal akan tetapi karena teks Siao Hang sudah ambil putusan, ia tidak kata apalagi selainnya menurut saja. Begitulah Siulian jadi menumpang di Chuanhem Piao Piam, di mana ia berkumpul dengan ibunya Yoki Antong. Sementara Yoki Antong sendiri sudah cepatkan persiapannya, antaranya ia mengantar beberapa kereta Piao. Tek Siao Hang girang bukan main, ia telah tulis dua pucuk surat dan telah upahkan orang bawa suratnya itu ke Pak Hia. Itu adalah surat yang Bo Peck dan Tia Tua Olek terima, dengan kemudahan Bo Peck menjadi bingung, Tia Tua Olek menjadi girang. Pada hari yang telah ditetapkan, Yoki Antong berangkat meninggalkan Yan Keng, Siao Hang bersama ia, begitu pun Nona Jie Siulian. Dua kawan ini gembira. Siulian ingin lekas sampai supaya ia bisa ketemu di Bo Peck dan Tia Tua Olek ingin lekas sampai agar ia bisa rangkap jodohnya kedua anak muda itu. Selama dalam perjalanan sering Siao Hang curi pandang Nona Jie, setiap kalinya, ia manggut dengan puas, ia puji metu Bo Peck yang awas. Memang orang mesti menyesal seumur hidupnya jikalau ia tidak mampu dapati Nona ini sebagai istri demikian ia memikir. Adalah seorang si Beng yang peruntungannya buruk, dari kecil sudah kabur dari rumah, mati atau hidup tidak ketentuan, hingga ia bikin nasibnya si Nona turut malang sebagai ia. Apakah tidak kasihan akan lihat Nona ini mesti menderita untuk mencari ia? Yoki Antong duduk anteng dia tai kodanya yang bawa tumbak mestikanya Sin Hyo adalah muridnya bernama Tan Kim Po. Piaunya telah diiring oleh lima piausunya, antaranya San Chit dan Lao Gowia tidak merasa kesepian, karena jumlah mereka cukup besar. Tek Siao Hang sendiri selalu diiringi oleh Siu Jie yang senantiasa siap dagan cuwehunya. Kertas Piau dipasang bendera dan kelenengan, di sepanjang jalan kelenengan itu saban berbunyi, hingga suaranya membuat orang tidak menjadi lesu. Selang dua hari rombongan ini sudah sampai di Kia Yong Kuan. Pada beberapa bulan yang lalu adalah di sini kita bertemu Li Bo Peck, kata Piau Su San Chit dan Lao Gowia dan mereka segera tuturkan bagaimana caranya orang Sili itu telah hajar orangnya Gui Hang Siang. Berhubung dengan itu, ketika Li Bo Peck sampai di Soho Asia, aku lihat sendiri bagaimana Gui Hang Siang telah susul Yatek Siao Hang tambahkan. Gui Hang Siang tidak mau mengerti, ia tantang Li Bo Peck, tetapi kapan mereka bertempur, dengan mudah ia kena dibikin kok. Adalah sejak itu, aku jadi kenal Li Bo Peck, dan kami selanjutnya menjadi sahabat. Rupanya sejak kekalahannya itu, Gui Hang Siang sudah berlalu dari Kia Yong Kuan Sin, San Chit meneruskan pastilah itu disebabkan ia malu dan mendongkol sekarang ini di atas. Gunung masih ada beberapa bega satu, tetapi mereka sekerja di kalangan yang ciut mereka tidak berani ganggu pelancong yang berombongan besar. Yoh Kian Tong tertarik mendengar pembicaraan itu. Kalau begitu, nama besar dari Li Bo Peck serupa. Dengan kegagahannya, ia pikir. Kalau nanti sampai di Paksia, aku mesti cari ia untuk belajar kenal dan menjadi sahabatnya. Sungguh besar fakadahnya bagi Piau Tiam Ku, andai kata si Yoh Hang bisa bantu omong hingga ia suka bekerja sama aku, ia pasti akan menjadi tangan kananku yang sangat berharga. Juga si Yoh Elan puas dengar cerita tentang Li Bo Peck itu. Ia ngelamun kalau saja bisa menjadi istrinya Bo Peck. Kia Yong Kuan telah dilewatkan dengan tidak kurang suatu apa, maka setelah melalui lagi tiga hari, rombongan ini telah tiba di Pak Hia. Yoh Kian Tong sudah lantas urus beres Piau Nyah lebih dahulu, sesudah itu ia ajak semua orangnya pergi ambil satu kamar di Hotel Tian Hock di luar pintu Tian Mui. Ini sedang tek si Yoh Hang langsung ajak Jie Siulian ke Tang Su Tian Tiau, ke rumahnya sendiri. Nyonya tek yang tua, ialah ibunya si Yoh Hang. Apabila ketahui hal ihwalnya si Nona yang sebatang kera ini, sambut si Nona dengan girang dan hormat. Karena ia merasa kasihan lantaran peruntungannya yang malang, dalam usia begitu muda mesti jadi atim piatu dan menderita demikian hebat. Juga tek Nai Nai merasa girang sekali kedatangan tamu sebagai Nona kita, yang cantik manis dan halus budi pekertinya, ia menyambut dan melayani dengan manis seperti mana mertuanya. Dan ketika si Yoh Hang tuturkan hubungan apa ada di antara si Nona dan Bo Pek, ia juga setuju, malah ia ingin lekas jodoh itu bisa dirangkap dengan syah. Biarlah aku lantai omong sama si Nona kata istri ini sabar jangan dulu mencegah seng suami, kita tidak boleh terburu napsu, kita mesti bertindak dengan pelahan. Pertama kita mesti dapat kepastian tentang Beng Su Chiao, ia benar sudah mati atau masih hidup. Kita mesti dapat kepastian yang hatinya si Nona sudah mati terhadap tunangannya itu. Kedua kita juga mesti cari tahu pikirannya li bodu pek. Ia sabar, tapi adatnya kukuh, jangan kita keliru bertindak nanti segala apa menjadi gagal dan kacau balau. Tek Nai Nai setuju pendapat suaminya itu. Hari itu juga tek Siao Hang berangkat ke Hoat Beng Siye akan cari li bodu pek, justru anak muda kita waktu itu sedang berada di istananya Tiat Puelek, maka ia perintah Hok Chu bawa kendaraannya ke Puelehu. Tatkala ia sampai, selagi matahari sudah mendekati tengah langit, justru Tiat Puelek baru habis temani li bodu pek bersantap dan mereka sedang duduk pasang ngomong pihal Beng Su Chiao. Siao Hang paling dulu unjuk hormat pada tuan rumah, kemudian dengan li bodu pek ia saling mengasih hormat. Keduanya gembira sekali. Menyesal aku tidak bisa lantas susul kau, to'a ko kata bodu pek kemudian. Ia kasih tau apa sebabnya, ialah larangan buat meninggalkan pak hia dan sakit. Sekarang juga ada hal lain lagi, yang bikin aku mesti tunda lebih jauh perjalananku menyusul kau dan ia ceritakan hal bakal kedatangannya Biao Chin San dan Tio Gio Kin, melulu atas bisanya Oe Ye Kiepok yang licin dan jahat untuk tidak unjuk kelemahan. Dan aku mesti tunggui mereka itu syukur sekarang to'a ko sudah pulang. Tanda petik. Siao Hang Manggut. Aku telah mengerti sama saudara, ia berkata. Aku pun telah dengar halnya Biao Chin San dan Tio Gio Kin itu. Kalau mereka datang kita tidak usah takut. Kau tahu, aku telah dapat undang dua pembantu yang berharga untuk kau yang satu adalah Sin Hyo Yo Kiantong. Namanya hampir tiada orang yang tidak ketahui sedang ilmu tumbak dari hukong Chiao Wudalah buah pimpinannya. Aku percaya, ia akan sanggup layani Kim Hyo Tio Gio Kin. Iseng kedua adalah orang tentang siapa aku lebih dahulu sudah tulis surat. Kepada mu yaitu Nona Jie Siulian. Ia sekarang berada di rumahku. Lantai si Yewang ceritakan bagaimana selama menunggu Dian Keng di rumahnya Yo Kiantong, kebetulan datang si Nona itu, yang mau pergi cari Beng Su Chinu, yang akhirnya suka ikut ke Pak Hia apabila ia itu dengar V. Pamiye I. H. L. O. ada di Kota Raja. Setelah kisitehu, yang iseng Nona Jie sudah msautuimite, si Yau Hoa lantas utarakan, maksud hatinya. Bawapak Orl Nrukaid Sigar meiagalnya denet nyeti yang bikabudi itu. Ia pun terharu dan kasihan pada S. U. L. An, yang I. O. karang di Y. A. D. I. Piatu. Ia menghela nafas. Tau aku, kemudian ia kata pada si Yau Hong, di depan Jieya buat omong terus terang, aku mesti sesalkan kau. Kenapa kau berlaku begini semrono? Jie Siulian seorang perempuan yang sudah ada suaminya dalam hal ini, tunangannya. Di pihak lain, aku telah tolong ia dalam kedudukanku sebagai semacam saudara angkat. Maka coba kau pikir, jikalau aku mesti menikahi dia, apa itu tidak lucu? Si Yau Hong tidak puas dengan ucapan ini kau men gila, sobat pikir ia. Dulu di rumahku, selagi duduk minum, kau sebut Siulian, yang kau rindukan, kenapa di depan pulek sekarang kau berpura menjadi satu kuncu? Oha, sobat, kau terlalu. Meski ia berpikir demikian tapi ia tak berani tegor sobat ini. Kau masih belum ketahui, to aku bau pek, kata pula. Sambil menghela nafas. Setelah hari itu kau berangkat, kami di sini mengalami lagi suatu kejadian luar biasa. Dengan Jie ya baru saja aku bicarakan urusan aneh itu. Tanda petik. Bau pek, lantas ceritakan bagaimana ia ketemu Beng Su Ciawialah. Pertunangannya Jie Siulian, ia tuturkan lelakonnya Su Ciawialah Siaw Jie dengan panjang lebar, sampai paling belakang sikapnya anak muda berubah, sebab ia telah bakal suratnya orang Sitek ini, bahwa akhirnya Su Ciawialah kabur dengan bawa pedang kuno dan pinjam kudanya Tiat Pua Belek. Yang sekarang kita tidak ketahui, kemana ia ada kata. Bau pek, akhirnya. Lagi ia menghela nafas. Siaw Hang bingung apabila ia sudah dengar semua penuturannya itu, ia pun heran. Ya, benar-benar sayang akhirnya ia kata. Bau pek, sementara itu telah bicara lebih jauh. Untuk singkirkan kecurigaan, guna kebaikanku, aku tak ingin ketemui nona Jie demikian ia kata. Siaw Hang menjadi bingung. Tiat Pua Belek yang heran karena sikapnya Beng Su Ciaw, telah utarakan pula keheranannya dan menyatakan sayangnya. Kalau begini duduknya hal percuma saja aku kegirangan buat saudara Bau pek, kata Siaw Hang akhirnya pada tuan rumah. Tapi ia bersenyum, sekarang tidak ada jalan lain, kita mesti cari Beng Su Ciaw, kendati juga dengan pelahan. Kelihatannya kita memang cuma bisa perbuat demikian sahut Tiat Pua Belek, yang lalu utarakan keinginannya bertemu dengan Yoki Antong. Sebenarnya Yoki Antong sendiri sudah lama ingin menemui Jie Siaw Hang kasih tahu. Tetapi karena ia tahu dirinya itu ia orang dari kalangan Tiaw Hang dan tidak punya urusan langsung, ia jadi tidak berani sembarangan kunjungi Jie Siaw. Itulah bukaannya soal, Tiat Pua Belek tertawa. Aku juga tidak pangku-pangkat. Maka terbilang orang boleh punya perkenalan atau perhubungan padaku, apapun Yoki Antong yang terkenal bukan baru setengah atau satu tahun? Jikalau begitu, baik besok saja dibikin pertemuan Siaw Hang bilang besok aku akan adakan perjamuan sekedarnya. Untuk saudara Bowe Belek dan Yoki Antong, aku minta Jie Siaw Sudi berbuat baik terhadap aku dan agar turut mengunjungi perjamuan itu. Bagaimana Jie Siaw pikir? Baiklah, besok aku nanti hadir jawab Tiat Pua Belek sambil tertawa. Aku pikir kau baik undang juga Hukong Chiaw. Siaw Hang kerutkan alis kapan ia dengar nama itu. Sebetulnya aku jarang berhubungan dengan Hukong. Chiaw ia kasih tahu. Ia sobat kekal dari OE Kiepok. Kalau kita undang ia, apa ia tidak akan duga bahwa kita lagi berdaya akan pengaruhi ia mengenai Kiepok itu? Aku kuatir ia tidak mau datang. Kau keliru Tiat Pua Belek kata memang Hukong Chiaw dan OE Kiepok bersobat rapat, akan tetapi semua perbuatannya Kiepok. Kong Chiaw tidak setujui, malah ketika Kong Chiaw ketahui Kiepok mengirim orang buat undang Biao Chin San dan Tio Giyokin, dua kali Kong Chiaw sudah cari Kiepok untuk ditegor. Karena itu berdua mereka hampir kebentrok dan putus perhubungan. Aku tahu Hukong Chiaw dan Yoki Antong punya perhubungan rapat, jikalau kau undang ia bersama Yoki Antong, ia pasti akan datang. Siaw Hang akhirnya nyatakan setuju. Baiklah, aku akan undang ia-ia bilang. Li Biao Pek girang dengan perjamuan yang akan diadakan itu, ia memang ingin ketemui Hukong Chiaw, yang ia baru dengar namanya saja. Setelah itu mereka bicara lagi urusan lain sampai akhirnya Siaw Hang pamitan dengan diturut oleh Li Biao Pek. Sesampainya di luar Siaw Hang ajak Biao Pek sama-sama naik keretanya untuk pergi ke rumahnya, tetapi anak muda ini menampik. Hari ini aku tidak bisa pergi, ia kata. Besok aku tentu akan datang, akan sekalian tengok Pehbo dan Nso. Kalau sebentar toh aku sampai di rumah, jagalah supaya nona Jie tidak datang mencari aku di gereja, bujuklah ia supaya ia suka tinggal dengan sabar di rumah toh aku. Aku harap tidak lama lagi aku bisa cari Beng Su Chiaw buat diajak pulang. Setelah kata begitu, dengan air muka berduka Biao Pek lantas ngeloyor pergi. Siaw Hang goyang kepala melihat kelakuannya sobat itu, tetapi ketika si sobat sudah pergi jauh, ia tertawa sendirinya. Ia anggap sobat itu lucu. Apakah artinya ini demikian? Ia kata seorang diri. Ia naik keretanya dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia masuk langsung ke dalam. Apa hari ini nona Jie tidak pergi kemana? Ia tanya istrinya. Tidak tek nai-nai menyaut. Aku lihat ia tenang. Siaw Hang melihat ke sekitarnya, lalu ia kata dengan perlahan. Aku tadinya anggap Beng Su Chiaw tidak akan dapat dicari, lantaran itu aku berani pikir dan berdaya untuk rangkap jodohnya Biao Pek dengan si nona Jie. Tetapi hari ini aku dapat kenyataan anggapanku itu keliru. Barusan di Puelekhu aku ketemu Biao Pek, mendengar ia, urusan ternyata telah berubah secara hebat. Apakah itu tanya tek nai-nai yang merasa heran dan jadi tertarik hatinya? Siaw Hang tuturkan halnya Su Chiaw, sebagaimana ia dengar dari Biao Pek. Mendengar itu tek nai-nai goyang-goyang kepala, ia pun agaknya menyesal. Urusan benar sulit kata Siaw Hang akhirnya. Aku lihat, akhirnya urusan tidak akan jadi menyenangkan. Ketika Biao Pek sakit, Siaw Jie rawat ia. Biao Pek masih belum tahu, Siaw Jie adalah Su Chiaw, tidak aheran apabila ia omong segala apa, sampai halnya nona Jie. Rupanya Biao Pek omong perihal piyabunya dengan nona Jie dan ia utarakan kekagumannya, barangkali juga rasa hatinya hingga Su Chiaw jadi dapat anggapan keliru dan menyangka di antara mereka ada menyelip percintaan lantaran mana. Untuk tidak membuat Biao Pek keceleh dan hati sakit, Su Chiaw lantas mengalah dan pergi, bahwa ia akan tidak mampu nikah nona Jie, makalah menjadi nekat. Selain ambil pedangnya Biao Pek, ia pun pinjam kudanya Tiat Pua Olek, dengan apa ia pergi menyingkirkan diri, terang untuk mengalah, supaya nona Jie bisa diserahkan pada Biao Pek. Kalau ia cemburu, dengki hati, atau gusar, tidak nanti ia pergi, hanya pasti ia terang Biao Pek. Apakah itu bisa jadi tanya tek nai-nai, yang heran bukan main. Tidak bisa lain, Siaw Hang bilang. Sekarang Biao Pek juga mau menyingkir dari kecurigaan, ia tidak niat ketemu si nona Jie apakah ini tidak sukar? Keinginan dari Biao Pek ini aku sendiri pasti tidak bisa sampaikan pada nona Jie. Biarlah aku yang sampaikan, nanti kita lihat bagaimana sikapnya si nona kata tek nai-nai setelah berpikir sebentar. Kalau kau sudah kasih tabu kau mesti bisa bujuk dan hibur dia Siaw Hang pesan. Jagalah supaya ia tidak jadi hilang sabar. Mungkin dalam dua hari ini dari holam akan datang dua orang yang berniat seterukan Biao Pek. Bila urusan sudah beres, kita akan cari Beng Su Ciaw dengan peserpencaran, aku percaya kita akan berhasil. Nona Jie mesti dijaga hati-hati, sebab bila kejadian ia kabur inilah sulit bukan main. Aku lihat nona Jie sabar dan teliti, barangkali tidak akan kejadian ia angkat kaki, tek nai-nai bilang. Tek Siaw Hang mangut sesudah pesan pula istrinya, ia pergi mencari Okiautong akan Piao Su ini pergi ke Hoat Beng Sia akan kunjungi Li Biao Pek, maka di dalam gereja dua orang itu telah saling bertemu dan berkenalan. Siaw Hang dan Biao Pek bicara banyak tentang segala kejadian sesudah perpisahan. Mereka paling belakang Biao Pek tuturkan hal terbunuhnya Poan L.D.W.S.M. dan Cie Sialong dan tentang keadaannya Siam Nima paling belakangan. Orang Boan itu menghela nafas, satu tanda ia berduka mendengar semua T.T.U. Kemudian Siaw Hang bicarakan halnya Jamu Aunya yang hendak diadakan besok dan ia minta persetujuan Yayo Kiantong untuk undang hukum Ciaw. Piao Su dari Yan Keng itu tidak berkeberatan, maka soal itu telah beres. Hari itu Siaw Hang pulang di waktu sore, ia baru sampai di dalam dan duduk, Tek Nai Nai sudah lantas datang menemuinya. Setelah kau pergi tadi, aku lantas bicara pada Nona Jie, berkata istri ini, ia sangat berduka hingga kucurkan air mata. Selenona kata ia ingin ketemukan kau, agar ia bisa menanya lebih jelas. Siaw Hang kerutkan alis. Itulah aku sudah duga ia menyaut. Tapi tentang soal Beng Su Ciaw itu sedikit juga aku tidak mengetahui. Ia mau minta keterangan, ia sebenarnya harus cari Boweek. Tetapi Boweek tidak ingin ketemui ia bagaimana kau lihat, Uru. Tan Betu sulit. La menghela nafas perulang. Tek Nai Nai juga berpikir, ia dam saja. Selagi Boweek saling bungkam, seorang bujang bertindak masuk. Lo ya, Nona Jie minta ketemu ia kata. Siaw Hang segera berbangkit. Jie Siulian sudah lantas bertindak masuk. Tek Nai Nai berbangkit buat minta si Nona duduk, tetapi Siulian tidak ambil kursi, ia hanya hadapi Siaw Hang. Air mukanya guram, tanda dari sedihnya hati. Ngoko, tentang Su Chiaw, aku telah dengar dari Ngoso, berkata ia, dengan perlahan. Ia panggil Ngoko pada Siaw Hang dan Ngoso pada Tek Nai Nai, dari mana ternyata perhubungan antara mereka telah menjadi rapat dengan cepat. Kenapa Su Chiaw pergi justru setelah ia ketahui aku akan datang? Inilah aku tidak mengerti. Sebenarnya, apa yang Ngoko dengar dari Li Boweek? Siaw Hang awaskan Nona itu. Ia benar merasa sukar akan menjawab di luar keinginannya, keringat mengucur di jidat. Aku dengar apa yang benar akhirnya ia menyahut juga. Yang menjadi soal adalah adat yang aneh luar biaya dari Saudara Su Chiaw. Tanda petik. Tapi si Nona geleng kepala. Itulah bukan soalnya berkata ia. Aku percaya di sini mesti ada keterangan dari Toa Koli Boweek. Saudara Boweek tinggal di gereja, kurang leluasa buat Nona kunjungi di Akata Siaw Hang. Lain dari itu, sekarang sudah yang satu. Tanda petik. Di antara sinar lampu, Siaw Hang coba pandang Nona itu. Si Ulian pakai baju dan kun hijau, ia nampaknya berduka. Tapi wajahnya menunjukkan rasa tidak puas atau mendongkol. Siaw Hang serba salah. Ia sebenarnya pandai bicara, tetapi sekarang, terhadap Nona gagah itu, ia jadi bungkam. Beberapa kali ia menghela nafas. Si Ulian duduk di kursi di samping, dengan sapu tangan ia susut air matanya. Terang Nona ini sangat berduka. Jangan terlalu banyak pikir Nona Siaw Hang coba membujuk. Besok aku akan bikin perjamuan kecil, aku telah undang Tiat Puelek, KHU Kong Siaw dan Li Boweek bersama Yoki Anteng. Maka kita besok ramai akan bantu pikir dan berdaya dalam urusan kau ini. Aku harap kita akan berhasil mencari saudara Su Siaw, hingga ia bisa diajak pulang. Kau baik sekali, Ngoko, terima kasih kata Si Ulian. Paling benar adalah besok aku bisa ketemu dengan Li Boweek. Pasti Nona bisa ketemui ia, kata Siaw Hang dengan cepat. Kalau besok ia datang, lebih dulu aku akan ajak ia masuk ke dalam. Si Ulian puas dengan jawaban itu, maka ia tidak kata apa lagi, ia berbangkit dan undurkan diri. Sekeluarnya si Nona, Siaw Hang saling memandang dengan istrinya. Lagi ia menghela nafas. Juga bau-bau aneh. Ia tidak mau ketemui Nona Jie, mana itu bisa jadi kata ia. Si Ulian belum jalan jauh, ia dengar perkataan itu, hingga ia merandek, tapi ketik ia pasang kupingnya, ia tidak dengar apa-apa lagi, maka ia terus menuju ke kamarnya sendiri. Di sini ia duduk sambil mengawasi api. Perginya Siaw mesti ada hubungannya dengan Li Boweek, ia pikir. Tapi, kenapa Li Boweek tidak suka ketemui aku? Ia tidak bisa curigai orang soli secara bukan, ia tahu hatinya baik, tetapi ia merasa heran sekali dengan sikap orang itu. Kenapa Siaw kabur, selagi ia ketahui aku datang dan cari dia ia juga memikir. Apakah ia tidak punya perasaan? Si Ulian berpikir keras dan menangis. Ia telah ambil putusan akan besok ketemui Li Boweek untuk minta keterangan yang jelas. Sementara Siaw Hang malam itu sudah berikan titahnya buat besok orang siap dengan barang makanan guna perjamuan, supaya Tia dibikin bersih dan diatur untuk perjamuan itu. Yang akan datang adalah Tia Tua Olek dan ia tidak berani sembarangan. Maka juga besoknya, pagi sekali orang sudah repot. Dari sekian tamu, Yeo Kiantong adalah yang datang paling pagi dan paling dulu, ia datang sekalian dengan satu kabar penting. Ia kata pada Tuan rumah. Aku dengar kabar, Mohpokun telah berhasil mengundang Biao Chin San dan Tio Giokin, mereka akan lekas sampai di Kpoteng. Siaw Hang terima kabar itu dengan hati bercekat, karena ia ketahui dengan baik meskipun dua orang itu datang untuk cari Boweek, tapi sedikitnya mereka punya sangkutan dengan ia sendiri. Dalam beberapa bulan ini siapa tidak ketahui, yang ia adalah sobat paling kekal dari Li Boweek. Kalau nanti Biao Chin San dan Tio Giokin berhasil mengalahkan Li Boweek, mustahil mereka tidak akan terus cari dia juga? Meskipun demikian ia bisa hiburkan diri dan lupai urusan itu. Ia merasa puas yang perjamuannya adalah untuk orang besar, ialah yang satu seorang pangeran dan yang lain seorang bangsawan turun-temurun. Itu adalah tamu yang orang lain tak gampang bisa diundang. Belum lama Siaw Hang teman Iyo Kiantong pasang ngomong, Li Boweek lalu muncul. Lantas saja tuan rumah kasih tahu tamunya itu, bagaimana si Ulian telah desak ia dan si Nona ingin sekali ketemu dengan anak muda itu. Boweek goyang kepala, ia menghela nafas, terang ia merasa sukar. Sebenarnya aku tidak ingin ketemu Nona Jie, berkata ia. Taruh kata aku bertemu dengannya keterangan apa aku bisa berikan. Mana aku bisa jelaskan sebabnya, kenapa Su Chiao angkat kaki dari sini? Aku sebenarnya harap lekas datangnya Biao Chin San dan Tio Gio Kin, agar aku bisa segera tempur mereka dan dapat keputusan. Kecuali aku binasa, aku berniat pergi merantau, guna cari Beng Su Chiao, buat paksa ia ketemu Nona Jie. Si Hau Hang juga berduka. Aku pikir lebih baik kau ketemui juga Nona Jie ia kasih pikiran. Nona itu mengerti aturan dan adatnya pun tidak keras, akan tetapi, di waktu bicara, ada kalanya ia berkukuh. Bicara terus terang, Lau Teh, aku sebenarnya jerih terhadap Nona itu. Tanda petik. Boweek bersenyum mendengar pengakuan itu, tetapi lagi ia menarik nafas. Kalau aku ketemu Siulian, apa aku mesti bilang demikian ia terbenam dalam kesangsian. Menampak kelakuannya dua orang itu, Yoki Antong akhirnya turut bicara. Tidak bisa tidak Nona Jie itu perlu diketemui, ia bilang, cuma untuk sementara ini, ia perlu dikelabui. Di pihak lain kita mesti bisa cari jalan buat bisa cari Beng Su Chiao sampai dapat. Boweek Manggut. Memang ini jalan satunya ia aku coba tidak ada urusannya Biao Chin San dan Tio Giokin. Niscaya aku siang sudah berlalu dari Pak Hia ini. Siang Hang tidak bilang apa ia cuma goyang kepala. Bagaimana Su Chiao bisa disusul dan dicari kata ia dalam hatinya. Pria muda dan sebatang kera, ia menunggang kuda, ia sudah sampai di mana, negara begini luas. Tanda petik. Justeru itu Siu Jie masuk, dengan wartahal sampainya Hu Xiao Hu Oya. Tetapi hampir berbareng dengan itu, orang itu sudah lantas muncul, karena ia tidak mau menunggu di luar lama dan tidak kasih. Ketika orang mengabarkan pada teks Yao Hang buat keluar menyambutnya, ia sudah menerobos terus, hingga Siu Jie sendiri hampir kesusul. Gintio Chiang Kun Hukong Chiao baru berusia 27 atau 8, tahun ia beroman cakap dan gagah sebagaimana tubuhnya kekar dan keren. Ia pakai baju biru di lapis mahkota hitam. Ia pakai kopiah biasa, terapi mukanya kopiah itu ditabur dengan intan. Begitu ia bertindak masuk di tia suaranya sudah lantas terdengar. Yang mana Tuan Li Bo Wapet? Xiao Hang bertiga lekas berbangkit buat menyambut kemudian Tuan Rumah Tunjuk Pemuda kita, maka keduanya saling memberi hormat. Graf itu tidak angkuh, sebaliknya dengan manis ya kata, sudah lama aku dengar nama besar Lia. Kong Chiao pun awasi anak muda kita, Roman siapa membuatnya kagum. Silahkan duduk kau ya, Xiao Hang segera mengundang. Ia berlaku hormat dan manis. Ia tunjukkan kursi dinas untuk tamu bangsawan itu. Gin Hyo Chiang kun berlaku sungkan, tetapi akhirnya ia toh duduk di tempat yang sudah disediakan itu, buat mana ia mengaturkan terima kasih. Yo Kian Tong dan Graaf itu pernah guru dan murid meski ia bukannya orang bangsawan, ia toh tidak berlaku sejiye. Kong Chiao ia kata kemudian, sesudahnya semua terduduk, kau sobat kekal dari Oe Yesu. Ia sudah perintah si orang Simo pergi mengundang Teng Chow Hia Biao Chin San dan Kim Tio Tio Gio Kin, melulu buai seterukan Lia. Ini, dan mereka itu akan lekis datang. Apa kau kiranya tidak bisa campur tahu urusan itu? Ditanya begitu Hukong Chiao kelihatannya jengah, ia menghela nafas. Dalam hal itu aku tak berdaya ia aku. Tak kalap pertama kali aku dapat dengar hal, aku sudah tanya Oe Yesu Kiepok, aku telah kasih nasihat padanya supaya ia jangan lanjutkan tindakannya itu. Tapi, apakah ia bilang, atelah menyangkal ia kata dingin lia ia tidak bermusuhan, ia tidak kenal orang Simo, dan hal kedatangannya Biao Chin San dan Tio Gio Kin dengar pun tidak, katanya. Lantaran sangkalannya itu hampir kami jadi kebenterok. Hu Heng dan Nol Eye Kiepok adalah sobat kekal dari banyak tahun, aku minta janganlah karena urusanku kau jadi berselisihan. Bo Pek berkata. Tidak demikian, Saudara Li berkata Hukong Chiao kalau benar Oe Yesu Kiepok pengaruh uangnya buat undang orang dari provinsi lain data kemari melulu untuk musnahkan kita, aku tidak takut yang aku kebenterok padanya. Percaya aku, aku akan tempur Biao Chin San dan Tio Gio Kin, untuk lindungi kehormatannya sobatku yang berada di Pak Hia ini. Bo Pek kagum mendengar suara itu sedang Hukong Chia Yu telah bicara dengan sikap gagah. Ia tidak sangka Graaf ini adalah laki yang sangat junyung tinggi keadilan. Akur, Kong Chiao Nimbrung Yo Kianto. Begitu memang seharusnya kau bertindak. Orang lain aku tidak peduli tetapi Kim Hyo Tio Gio Kin kita mesti coba, jikalau tidak bukan saja kau punya Gin Hyo, juga aku punya Sin Hyo akan tidak bisa dipakai buat melihat orang lagi. Nyata jago tua ini tidak merasa senang pada Gio Kin yang pakai julukan Kim Hyo tumbak emas sejak Hukong Chiao pakai gelar Gin Hyo atau tumbak perak dan ia sendiri Sin Hyo, tumbak malaikat. Xiao Hang jadi gembira hingga berseru. Bagus aku sekarang justru ingin mereka itu lekas datang. Aku ingin saksikan Kim Hyo Tio Gio Kin dan lihainya tumbak kau. Kong Chiao dan Kiantong senang dengan ucapan cuan rumah itu. Adalah di saat itu Siu J muncul dengan kabar bahwa Tiat Pu Alek telah datang maka berempat mereka keluar menyambut undang pangeranku ke dalam dan duduk. Buat Raja Muda ini, sebuah kursi lain sudah disediakan. Apakah kau dengar Teng Chow Hyabiao? Chin San dan Kim Tio Tio Gokin sudah lewati poteng berkata pangeran ini setelah mereka sudah duduk. Mereka tidak datang berdua saja, katanya mereka berkawan dengan Tia Teho Sem Ho, Hie Lian Kui Ho Kiam Go dan lain lagi barangkali lagi dua atau tiga hari, mereka akan sudah tiba di sini. Sekarang ini Oe Ye Kie Pok terusan umpatkan diri di dalam rumah, akan tetapi ia punya banyak kaki tangan yang setiap waktu menyampaikan berbagai kabar padanya, sedang di pihak lain, ia upahkan banyak buaya darat buat ruarkan cerita di warung-warung teh dan tempat umum lain, katanya Li Bo Pok bersama Teks Yau Hang akan celaka, karena dari holam akan datang sejumlah orang gagah, yang akan bikin mereka rubuh. Katanya juga bahwa Li Bo Pok pasti akan binasa dan Teks Yau Hang akan rudin. Oleh karena yang sampaikan berita adalah Tiat Pue Olek, Bu Pemau percaya obrolan itu maka itu, bahna mendeluh mukanya menjadi merah, matanya jadi melotot. Siaw Hang mendongkol, tetapi ia bersenyum mewah. Aku tidak tahu apa salahku, maka Oe Ye Kie Pok hendak. Bikin aku rudin. Ia kata dengan sengit. Tentu saja aku tidak takut, aku tidak sayangi. Diandai kata hartaku ludas di sini aku punya banyak sobat, yang bersedia bantu aku, maka masih mesti disangsikan akhirnya yang menjangan akan binasa di tangan siapa. Aku sebaliknya kuatir siu biye tu Oe Ye Suya sekarang ini akan jatuh pamornya, hingga aku ingin saksikan. Apa selanjutnya ia masih punya muka kau ketemukan sobatnya di kota Pak Hia ini? K.H.U. Kong Chiaw merasa tidak enak sendirinya mendengar ucapannya Siaw Hang itu, karena ia adalah sobat kekal dari Oe Ye Kie Pok. Memang benar, kalau gagal, Kie Pok tidak akan punya muka buat tinggal lebih lama lagi di kota raja. Di pihak lain andai kata rombongan jagonya Kie Pok menang juga pamornya sendiri akan terganggu oleh mereka itu, sebab mereka pastilah tidak mau mengalah atau antapkan nama Jin Hyo Chiang Kun berada di atasan mereka. Maka itu ia menjadi ibuk sendirinya. Sekarang tamu telah kumpul semua, Siaw Hang lantas perintah supaya barang hidangan segera disajikan, kemudian ia sendiri bantu tuangkan arak ke dalam semua cawan dan anjurkan semua tamu minum dan dahar. Sebagai tuan rumah, ia berlaku manis dan telatan sekali. Di sini ia dapat kesempatan untuk perkenalkan Ye Kiantong dengan pangeran itu hingga selanjutnya dua orang itu menjadi sobat. Mereka itu terdiri atas Tio Giokin, Biao Chin San, Ho Sem Ho, Ho Chit Ho dan Ho Kiam Go. Kata Siaw Hang Sembarimain, kita di sini kecuali aku ada Bo Pek, Kong Chiao dan Ye Sem Ya, Aku lihat bahwa jumlah kita cukup untuk layani mereka sayang Beng Su Chiao tidak ada di sini, tenaga siapa merupakan pembantu yang sangat berharga bagi saudara Bo Pek. Siapa itu Beng Su Chiao? Tanya K.H.U Kong Chiao. Ia tidak kenal nama itu. Ia adalah Siaw Ji Ye, tukang roskam kudaku. Kata Tiat. Pua Elek sambil tertawa. Ia-ia bicafa sambil langkat cawan araknya, tetipi mendadak mulutnya bungkam. Dengan tiba pangeran itu lihat semua orang berbangkit, dengan semua unjuk rumen terperanjat atau heran, semua metu ditujukan keluar, ke pintu. Maka ia pun segera menoleh. Dari luar Tiatamu bertindak masuk seorang perempuan muda yang berkonde dan pakai tusuk konde perak, mukanya. Tidak pakai pupur atau yan chie, tetapi muka itu elok, tubuhnya langsing, gerakannya halus tetapi tampaknya sebat dan segar. Ia pakai baju dan celana hijau, tepatunya putih yang menambah keheranan adalah tangannya si nona memegang sepasang golok. Sesampainya ditia, nona ini mangguk pada semua orang kemudian ia awasi libo Pek, pada siapa ia datang lebih dekat. Mukanya telah berubah menjadi merah sendirinya. Lito aku menegur ia, apa yang barusan dibicarakan oleh semua tuan di sini aku telah dengar semua. Nyata Beng Su Chiao sudah pergi dan sekarang ia tidak ketahuan berada di mana Kim Hyo Tio Giokin mau datang kemari bersama Ho Sem Ho, Ho Yit Ho dan Ho Kiam Gau. Itulah bagus mereka semua musuhku, merekalah yang hendak bikin celaka ayahku, hingga ayah menyingkir dari kielok, hingga kesudahannya belum setengah tahun. Ayah mesti menutup metu, tiba air matanya si nona mengucur hingga bau Pek, jadi terharu bukan main. Kendati begitu, nona ini bisa bicara terus. Tuan, tolong kasih tahu aku, di mana beradamu Tio Giokin sekalian, aku hendak balas sakit hatinya ayahku. Tentang Beng Su Chiao. Ia berhenti dan menangis sesenggukan. Xiao Hang semua mengawasi dengan melongot, mereka terharu berbareng tercengang. Mereka saling memandang dengan mulut bungkam. Si Ulian maju lebih jauh pada Libowet. Toh aku, kau seperti engkau kandungku, maka itu. Bagaimana juga, aku minta kau kasih tahu aku, kenapa Beng Su Chiao berlalu dari sini ia kata. Apakah bisa jadi ia berlalu, oleh karena ia dapat kabar yang aku akan datang kemari? Masih saja si nona menangis, kakinya ia banting, ujung goloknya mengenai batu sampai menerbitkan suara nyaring. Libowet, seorang gagah, ia tidak takut ancamannya Tio Giokin sekalian, tetapi sekarang, menghadapi Si Ulian, ia kewalahan. Mukanya menjadi merah, sebab ia tidak tahu bagaimana harus bawa jawabnya. Syukur sementara itu Tiat Pulek datang menolong. Pangeran Boan ini berbangkit, pada Si Ulian ia angkat dua tangannya. Nona, sabar ia berkata dengan manis. Kau jangan berduka. Mari kita bicara pelahan. Ia menunjuk pada. Sebuah kursi beralas sulaman di samping. Silaukan duduk, Nona silahkan ia mengundang. Si Ulian letakkan goloknya di atas meja, ia susut air matanya lah angkat kepalanya akan awaskan orang yang ajak ia bicara. Kau siapa? Cua niatanya, suaranya halus. Tiat Pulek angkat pula kedua tangannya. Aku Tiat Siau Pulek ia menyaut. Beng Su Chiao yang kau tanyakan telah tinggal padaku hampir satu tahun lamanya. Baru sekarang Si Ulian tahu ia sedang berhadapan dengan Siau Hang Jam Tiat Jiea. Ia lekas memberi hormat. Kemudian ia duduk di kursi yang ditunjuk. Li Bo Pek dan yang lain pulantas pada kembali ke kursi mereka. Sabar, Nona Hyo Kiantong membujuk. Kau dengar aku hendak memberikan keterangan jelas pada Nona berkata Tiat Pulek. Kemudian, ia menoleh pula pada Si Ulian buat terus mulai dengan keterangannya. Tentang kepergiannya Beng Su Chiao, siapa juga tidak bisa disesalkan, demikian katanya kalau toh ada orang yang mesti disesalkan itulah aku sendiri. Aku sudah berlaku sangat sembarangan, terlalu tidak mau penhatikan, hingga aku tidak dapat lihat bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi. Pada tahun yang baru lalu, seorang paderi lama Si Tio, yang jadi sobatku, telah pujikan Beng Su Chiao padaku. Waktu itu Su Chiao tidak bilang apa, ia hanya kata ia datang untuk cari sesuap nasi, bahwa pekerjaan apa saja ia suka terima. Aku lihat ia masih muda sedang waktu itu, aku kebetulan tidak perlukan tenaga lagi, supaya ia tak sampai tertolak. Aku lantas suruh ia tinggal di Istal buat bantu Roskam muda. Buat pekerjaannya itu, kecuali setiap hari ia dapat dua kali makan setiap waktu yang tentu aku pun berikan ia uang dua atau tiga cil perat. Aku lihat ia betah di tempat pekerjaannya itu, selanjutnya aku tidak perhatikan dia lagi. Adalah setelah pada saat ia angkat kaki, baru Li Bo Pek beritahukan aku bahwa ia bukannya Si Yau Ji Ye, bahwa ia Beng Su Chiao putra kedua dari Beng Elo Op Yau Tau dari Soan Hoau yang berkepandaian silat tinggi. Mengetahui itu, aku jadi malu sendiri, aku jadi sangat menyesal. Kenapa? Sebab guru silat dan cintengku sendiri termasuk golongan kantong nasi, sebaliknya pemuda gagah yang berharga aku sia-siakan di kandang kuda. Setelah satu tahun lamanya ia mengeram di istal, aku tidak dapat libat bahwa ia seorang luar biasa, tentu sekali karena itu aku telah perlakukan ia tidak selayaknya. Setelah itu aku pikir buat cari dia. Aku pikir, andai kata ia punya kesukaran, aku hendak bantu dia. Selanjutnya aku hendak angkat ia menjadi sobatku. Siang itu ia tidak kembali, adalah malamnya di luar dugaanku, selagi aku tidur ia telah datang padaku. Ia masuk ke dalam kamarku di luar taunya siapa juga, tahu ia sudah berada di dalam. Ia tidak omong banyak padaku, ia kata ia hendak pergi dan minta pinjam seekor kuda. Aku bangun hendak tahan ia dan tidak kasih pergi, siapa tabu ia sangat sebat dan gesit, dengan satu gerakan tubuh ia bisa loloskan diri dan lompat keluar kamar, di mana ia menghilang di atas genteng. Aku segera perintah orang periksa istal, di sana benar telah lenyap seekor kuda hitam. Tidak tunggu sampai terang tanah, aku perintah belasan orangku pergi ke semua pintu kota akan menyusul dan ajak ia kembali tapi sehingga siang, semua orangku pulang dengan tangan kosong. Ia tidak dempat disusul, tidak ketahuan kapan ia berlalu dari kota. Seterusnya, sampai sekarang, kami tidak dengar satu apa perihal Beng Suciau. Menurut aku, Beng Suciau adalah pemuda gagah yang adatnya tinggi dan keras, ia lebih suka menderita kesengsaraan daripada minta atau dapat pertolongan orang. Kenapa ia tidak sudi ketemukan kau, Nona? Sebabnya, mungkin karena adatnya tinggi dan keras. Sekali ia merasa dirinya tak berguna dan dari itu malu buat ketemukan kau, maka dengan paksakan diri ia angkat kaki, aku percaya, di belakang hari, apabila di luaran ia bisa angkat dirinya, pasti ia akan kembali mencari kau, Nona. Itu adalah adat biasa dari kebanyakan anak muda. Maka sekarang aku minta sukalah Nona tetap berdiam sama Tekngoya, lewat lagi beberapa hari kami akan kirim orang berpencaran akan cari Beng Suciau, aku merasa pasti kami akan berhasil mencari ia. Perihal Nona sendiri hendak cari Tio Giokin sekalian dan menyusul Beng Suciau, itu aku tidak mufakat, kami tidak dapat luluskan. Kami tahu Nona gagah, tetapi apabila terjadi satu hal yang tak diinginkan, apa kata kami nanti terhadap Beng Suciau kami pasti akan dapat malu. Tanda petik. Tiap waklek bicara dengan lancar, suaranya menarik hati, hingga Suilian jadi terharu ia tidak kata apa tetap ia mangguk beberapa kali ia lepas air matanya. Xiao Hang dan Yeo Kian Teng kembali bantu membujuk dan menghiburkan cuma KHU Kong Chiao yang diam saja dan B.O.W.P. yang terus bungkam. Bicara lebih jauh, Tiap waklek sekalian telah berikan janji bahwa dalam tempo satu bulan mereka akan dapat cari Beng Suciau. Melihat sikap orang banyak itu, Siulia Asuka mengalah. Baiklah ia kata akhirnya ia kasih hormat pada orang. Banyak seraya haturkan terima kasih, kemudian ia undurkan diri dengan bawah Suyang Tengnya. Begitu lekas Nona gagah ini sudah berlalu, mereka orang menghela nafas lega. Yoki Antong puji Tiap waklek karena omongannya yang tajam itu. Aku benar takut terhadap Nona itu, Xiao Hang aku. Tadi malam ia terusan tanya dan desak aku. Bagaimana aku bisa omong hal yang sebenarnya? Sebenarnya urusan sederhana, hanya buka mulut yang sukar kata Yoki Antong. Lagian si Nona nampaknya beradat. Keras, jikalau ia ketahui tunangannya kabur lantaran curigai saudara B.O.W.P. Cintakan ia, mungkin ia jadi nekat. Buat sampai begitu jauh, aku rasa tidak tiap waklek bilang. Aku lihat Nona Jai seorang yang sadar. Asal kita sanggup cari Beng Su Xiao dan ajak ia kembali, urusan akan segera beres. Tanda petik. KHU Kong Xiao ingin ketahui halnya si Nona dan B.O.W.P. Ia minta keterangan dari Xiao Hang, apabila ia sudah ketahui, ia maanggut. Ia pun mengerti sulitnya urusan itu. Dalam perjamuan, orang terus bicara dan menduga-duga, adalah B.O.W.P. kesendirian yang merasa tidak leluasa, hingga mukanya sebentar merah, sebentar pucat. Kalau ingat halnya, ia menyesal duluan ia kena justakan oleh So Tiong Hau, hingga lantaran Piebu dengan Siulian, urusan jadi berbelit begini rupa. KHU Kong Xiao dan Teks Xiao Hang bicara dengan asik, Sesudah orang bangsawan itu dengar halnya J.E. Siulian mereka lalu omongkan perkara Puan Lou Sam dan C.E. Siolong mendengar mana B.O.W.P. Jadi ingat Cui Siam ia juga menyesal yang ia punya hubungan rulep, hingga sekarang si Nona mesti tersiksa dan sengsara. Jangan selama dua hari ini ia telah menutup matinya. Berpikir. Akhirnya, karena serba salah, Mas Gul dan menyesal dia mendongkol juga B.O.W.P. segera berbangkit. Jaya Saudara KHU silahkan kau duduk minum terus ia berkata. Aku rasa kepala ku pusing, izinkanlah aku pulang lebih dulu. Tanda petik. Ia tidak tunggu jawaban, ia sembari hormat pada orang banyak, lantas berlalu. Siolong bangun, ia samperkan anak muda itu, tangan siapa ia cekal ia kelihatan tidak puas. Lau T.E. berkata, Ia, hari ini aku telah undang J.E. dan H.U.S.Y.O.H.O.W. Tetapi sebelumnya perjamuan berakhir kau sudah mau pulang, bagaimana itu bisa jadi? Apa kau tidak senang padaku? To'ako, jangan kau pikir sampai di situ enak muda kita bilang. Yang sebenarnya kepalaku sakit. Kalau kau sakit kepala, tidak apa, pergilah kau ke kamar tulis dan rebahkan diri di sana, berkata pula tuan rumah. Aku nanti panggilkan tabib supaya ia periksa kau dan kasih obat aku yang nanti masakan obatnya. Mendengar perkataan itu, Bu Wopek gak malu hati buat berangkat terus. Ya, baiklah kau beristirahat di sini saja kata Yoki Antong dan K.H.O. Kong Chiao. Tiat Puelek bisa mengerti kesukaran hati. Bu Wopek, ia anggap daripada paksa anak muda itu berdiam di situ, lebih baik ia pulang. Maka sembari kedipkan mata pada Xiao Hong, ia campur bicara. Kalau benar Bu Wopek sakit kepala ia kata, Xiao Hong, pergi kau perintah sedia ke akertamu dan antarkan ia pulang. Xiao Hong tetap tidak puas tetapi karena Tiat Puelek kata begitu, ia tidak mau membantah. Ia perintah Hoko sediakan kereta dan antarkan Bu Wopek pulang. Anak muda kita dengan tidak banyak omong lagi dan tidak berlaku malu lantas pamitan dan pulang. Xiao Hong kawasi orang pergi, ia menghela nafas. Urusannya Bu Wopek bikin aku bingung ia kata kemudian. Umpama kata ada sobat yang bakal jadi orang perantara dan bisa kasih mengerti Nonajie, mereka berdua sebenarnya boleh menikah, habis perkara. Tapi ia pikirkan, ia menolak, kendati demikian, apabila ia lihat Nonajie lantas berduka pula. Apa begini semua sifatnya anak muda? Di dalam hal ini aku tidak puas terhadap Bu Wopek, ia terlalu aneh. Untuk menghibur diri, Xiao Hong isikan cawan arak dan undang semua tamunya minum. Tiat Puelek tertawa melihat kelakuannya tuan rumah itu. Xiao Hong, kita semua toh sudah pernah menikah dan punya anak ia berkata, Bagi kita, cinta telah menjadi soal lumrah, tetapi bagi Bu Wopek, yang muda dan gagah. Itulah lain ia tidak mampu hindarkan diri. Dalam segala hal, sebagai sobat, kita bisa membantu melulu dalam halnya rindu kita tidak mampu undang tabib untuk mengobati dia. Teks Xiao Hong jadi tertawa. Yo Kian Tong dan Hu Kong Xiao turut tertawa. Begitu dengar Bu Wopek menjadi bulan-bulanan, mereka minum dan dahar dengan gembira. Sebaliknya Bu Wopek, dalam kereta yang dikendarai oleh Hokko, sedang menuju ke Limsia kota selatan. Hokko kenal baik pemuda itu, yang ia anggap seorang yang baik hatinya. Lito Aya, demikian katanya kabarnya si Nonaje adalah sanakmu dan ia pandai bugue, apakah itu benar? Bu Wopek memang sedang matgul dan pusing kepala karena urayanya si Ulian, siapa tahu kusir ini justru tanya ia tentang Nona itu. Jangan kau omong sembarangan ia kata. Di antara aku dan si Nona tidak ada ikatan persenakan, aku hanya kenal ayahnya. Aku juga tak ketahui Nona Je itu mengerti bugue atau tidak. Hokko terperanjat, karena dengar suara itu, tanda dan tidak senangnya hati. Aku dengar hak ini seris Yujie ia bilang. Kemudian ia tukar pokok pembicaraan. Selama majikanku tidak ada di rumah, Lito Aya, kau tentunya juga tidak pernah pergi ke pohoapan di Honkito A. Mendengar ini, kembali kepalanya Bu Wopek jadi sakit. Itu urusan lain lagi, yang bikin ia pusing ia manggut dan menghela nafas, tetapi ia tidak jawab kusir itu. Hokko terperanjat yang ini kali tidak mendapat maka, tetapi ia tidak berani banyak omong, maka dengan cambuknya ia bikin keretanya lari lebih keras. Untuk hiburkan diri, ia bersuit, hingga suara bersuitnya itu bercampur jadi satu dengan suaranya roda kereta yang ramai. Tidak antara lama mereka telah sampai di Sinsyang Hotel. Hokko berhentikan kendaraannya di depan Hoat Beng Sye. Bu Wopek lompat turun dengan tindakan lesu ia masuk ke deyam pekarangan. Tapi baru saja ia mendekati kamarnya, tiba seorang samperkan ia. Lito Aya, banyak baik orang itu menegur seraya unjuk hormatnya. Anak muda kita angkat kepalanya. Ia lihat ia lagi berhadapan dengan seorang kurus dan muka kuning. Ia tidak kenal orang ini, meskipun rasanya ia pernah lihat, entah di mana, ia tidak ingat. Kau siapa ia tanya. Ada urusan apa kau cari aku orang itu tertawa. Aku Sigo To Aya, tetapi orang panggil aku Sio Gia Kang, sikilah kecil ia menyaut. To Aya tentu tidak ingat aku. Aku sering berada di warung arak, di mana aku sering ketemu To Aya. Ada seorang yang baru datang. To Aya, ia lagi tunggui kau di luar tiang Gie Mui. To Aya diminta lekas bawa pedang dan turut aku pergi. Aku keluar kota akan ketemui orang itu. Katanya ada urusan sangat penting. Bu Wopek heran, hingga ia awaskan si kala kecil itu. Siapa itu yang sedang tunggui aku di luar kota ia? Tegaskan. Jikalau kau sudah pergi, To Aya kau akan ketahui sendiri jawab Sio Gia Kang. Sekarang lekasan To Aya ikut aku. Apakah bisa jadi Biao Chin San dan Tio Gio Kin sudah sampai Bu Wopek menduga dan ia segera ingat bakal musuh itu? Atau bisa jadi Beng Su Chiao sedang tunggui aku di sana? Tapi ia tidak dapat memastikan. Baiklah aku akan turut kau kata ia. Akhirnya ia bertindak dengan cepat menuju ke kamarnya, buat ambil pedannya. Sekalian bawa uang, To Aya kata pula si kau, sambil tertawa. Bawo pek berang, hingga ia merandek. Bawa uang. Buat apa? Ia tanya. Sio Gia Kang tertawa, ketika ia menjawab suaranya perlahan sekali. Tapi mendengar itu, anak muda kita kaget tak kepalang ia tercengang dengan air muka berubah. Tapi segera ia masuk ke kamarnya buntal pauhoknya dan sambar pedangnya. Mari kata ia setelah tutup pintu kamarnya. Sio Gia Kang Manggutia bertindak buat sama menuju ke Chiang Jihmui tapi bau pek, jalan begitu cepat, ia sukar kecandak, orang suruhan ini jadi ketinggalan, hingga untuk menyusul ia ini mesti jalan separoh lari. Akhirnya, mereka sampai juga di luar kota. Di depan sebuah warung teh kecil di Koansiang di tempat tambatan, ditambat dua ekor kuda hitam. Lito Aya sudah sampai berseru si Gou dengan nafas memburu ia telah mesti berlari-lari terus, akan susul anak muda ini. Dengan tidak mengasuh lagi, ia ajak anak muda kita bertindak ke pintu warung itu. Baru saja bau pek mau bertindak masuk atau dari dalam kelihatan keluar seorang yang berpakaian baju sutra hijau dengan kopia bijau juga, tangannya memegang dua batang cambuk, dengan daging mukanya bergerak, sambil tertawa ia mengawasi muka orang. Lito Aya orang ini segera menegor. Baru beberapa hari kita tidak bertemu, aku lihat kau, telah jadi sedar banyak. Buat sesaat, bau pek bingung. Orang itu bukan lain daripada Supoanko si Gemuk atau Pasan Coa Sucian, pemilik warung arak di mulut Sinsan Hotong yang jadi sahabat karibnya, ialah orang aneh yang kabur setelah membunuh Poan Lou Sam si Terokmok dan Cie si Yelong si tua bangka yang doyan daun muda. Jadinya si Yaujie terluka ia segera tanya. Supoanko Manggutlah tidak tertawa lagi. Begitu lekas ia meninggalkan kota raja, si Yaujie langsung menuju ke selatan, maksudnya adalah buat pegat Teng Chow Hyabiao Chin San dan Kim Hyo Tio Giokin. Tat kalah sampai di Tok Chow, ia telah ketemu dengan aku. Aku ajak ia singgah di rumahnya sobatku, satu hari lamanya. Ia nyatakan bahwa ia mau pergi ke selatan, berkata-kata padaku. Aku suka berkorban dan binasa untuk satu orang yang mengenal aku satu tahun lamanya aku tinggal di Puelehu, tidak satu orang yang ketahui aku, adalah Li Bowe Pek. Baru saja kita ketemu satu kali, ia segera mendapat tahu yang aku mengerti ilmu silat. Maka itu, untuk sobat sebagai Li Bowe Pek, meskipun mesti binasa aku puas dan ridlah, kematianku ada harganya. Sekarang Biao Chin San dan Tio Giokin datang buat menyatrukan Li Bowe Pek. Benar mereka ini orang tersohor di kalangan sungai Telaga, akan tetapi bila Li Bowe Pek sampai rubuh di tangan mereka, itulah sayang, kecewa sekali. Maka juga sekarang aku mau pergi ke selatan, buat pegat mereka, selaku rintangan yang pertama. Baru saja Bowe Pek dengar begitu, ia jadi terharu.